hai oke selamat datang di artwin studio untuk video kali ini kita melanjutkan dari tutorial sebelumnya yakni mengolah data long section untuk saluran irigasi terakhir kemarin kita kita membuat kurang lebih seperti ini hasilnya ya Nah untuk video kali ini kita akan melanjutkan Hai yang pertama kita nanti akan membuat untuk patoh HM ini ya patoh HM kemudian kita juga akan membuat untuk elevasi tanggul kiri tanggul kanan untuk elevasi kontur existingnya Oke langsung saja kita lanjutkan nah pertama kita akan membuat untuk tabel patoh HM yang dulu ya kita masuk di aligmen Hai kemudian kita klik profil viewnya ini kita klik kanan kemudian properti di bagian band sini kita masuk di section data ya seperti kemarin kemudian untuk elevasi desain ini untuk nomor profil aja kita pakai nomor profil kita copy tabelnya copy kemudian kita ganti nama patoh HM kemudian di sini kita ganti nama dari tabelnya kemudian kita ganti di teksnya ya teksnya ini kan disini kan menampilkan STA kode STA nya dan nomor STA nya kita edit disini nah di bagian sampel line station ini kita edit kemudian di bagian teks ini ini kan STA ini STA nya kita ganti di HM HM kemudian untuk kode nya ini kita ganti di sampel line number kemudian kita add kemudian kita ok kita ok kita play kemudian kita disini patoh HM nya kita add ya kemudian kita pindah ke paling atas kemudian untuk gap nya kita nol kan ini kita lupa di tabel kita kemudian kita klik pindah kemudian kemudian kita klik pindah kemudian show tabel oke dia sudah muncul seperti ini kurang lebih tapi disini ada kesalahan kesalahannya di mana untuk patoh HM disini saya maunya di 100 per 100m yah sedangkan disini kan per 50 munculnya sedangkan kalau disini kita detect nya itu ke cross ruas 1 jadi dia cross ruas 1 itu sampelannya per 50 maka disini kita perlu membuat sampelan lagi kita membuat sampelan dulu ini untuk aligmennya disini kita akan membuat sampelan per 50 untuk sampelannya ini hanya untuk mengeluarkan patuh HM disini kita bikin new create new kemudian disini kita kasih HM dan ok kemudian ini kita klik by rank station ini kita kasih 1 saja kemudian ini per 100 ini yang kita edit per 100 meter kemudian startnya kita anggap tidak perlu karena kita ingin di startnya itu dia mendeteksi patuh HM 0 jadi nanti kemungkinan bisa kita ketik manual saja untuk 0 karena kalau ini kita kasih maka nanti detect satunya itu mulai dari startnya kita ok kemudian kita enter ok disini otomatis sudah muncul ya coba kita cek aja nanti disini kita klik aja ini kemudian apakah disini sudah muncul untuk nah ini sudah muncul kita apply nah ok dia sudah muncul per 100 nah disini untuk 0 nya ini sementara kosong nanti disini kita edit manual saja karena disini tidak bisa munculkan HM 0 jadi kita muncul ya oke selanjutnya kita membuat ini ya membuat elevasi tanggul kiri elevasi tanggul kanan dan kita akan memunculkan kontur tambahannya ini nah sedangkan disini kan masih ada 1 ya nah langkah pertama kita membuat offset nya dulu jadi untuk alikmen disini kan dia mendeteksinya di as ya nah kita perlu membuat offset terlebih dahulu untuk menentukan elevasi tanggul kiri tanggul kanannya nah disini offset alikmen kemudian disini namanya offset ruas 1 kemudian ini kanan kiri untuk jaraknya offset nya kita kasih di 6 meter oke kemudian untuk alikmen style nya disini kita pakai offset ya kemudian alikmen 0 label oke kemudian kita oke nah otomatis dia akan muncul garis tambahan offset seperti ini oke dinameter kemudian selanjutnya kita tampilkan untuk long section dari garis offset ini nah ini offset ruas 1 kita add untuk contour existing nya kemudian ini kita biarkan ini nanti akan kita delete manual untuk yang offset ini kita draw nah ini langsung kita grade aja oke kalau habis seperti ini kemudian yang satunya lagi ini tadi untuk offset ruas 1 nah kita ganti yang ini ya kemudian kita add contour nya kemudian kita draw in profile kemudian langsung kita grade aja oke kurang lebih seperti ini jadinya nah ini untuk contour nya akan kita super infus disini ya caranya seperti ini kita klik aja ini contour nya kemudian klik ini ya super infus profile kemudian kita klik di long section utamanya kemudian kita oke setiap ini kita biarkan aja kemudian kita oke dia akan otomatis muncul disini kemudian selanjutnya yang ini kita super infus juga kita klik kemudian kita oke nah otomatis dia akan muncul seperti ini di long section nya ini adalah contour dari tanggul kanan dan tanggul kirinya selanjutnya disini akan kita setting untuk grid nya dulu ya grid nya biar dia sampai di atas 21 profile disini untuk object style nya disini kita edit disini kita klik aja yang yang atas ini kemudian kita apply oke kurang lebih seperti ini hasilnya untuk bentuk dari contour tanggul kanan tanggul kiri langkah selanjutnya kita tampilkan untuk tabel tanggul kanan elevasi assisting dan tanggul kiri elevasi assisting caranya kita masuk lagi di setting ini ya kemudian kita masuk ke band kemudian disini kita masuk lagi di section data kemudian kita pilih elevasi assisting disini kita create copy aja kita create copy disini elevasi assisting tanggul kanan elevasi tanggul kanan tanggul kanan kemudian kita up kemudian kita play kemudian disini kita add aja kemudian kita up di atasnya tanggul assist ini kemudian gap kita nolkan nah disini untuk profilnya kita ganti di offset yang ini yang kanan sebelah mana lupa saya ini nanti mungkin untuk membuat offsetnya di tipis saya namanya ya biar kelihatan yang kanan yang mana yang kiri yang mana oke kemudian kita apply selanjutnya kita buat yang kiri dulu kita create new kita create copy kemudian kita ganti tanggul kiri jadi kita oke kemudian textnya kita ganti juga left kemudian kita oke kemudian disini kita add kita add juga kita taruh di bawahnya tanggul kanan nah selanjutnya disini kita ganti juga untuk contour terdeteksinya kemudian selanjutnya kita apply oke kurang lebih hasilnya seperti ini nah ini ada miss disini belum kita munculkan karena disini belum kita cintang kita cintang terlebih dahulu kemudian gapnya kita nolkan nah oke kurang lebih seperti ini hasilnya ini ada tanggul kanan ada tanggul kiri dan disini ada tanggul asnya kurang lebih seperti ini hasilnya oke mungkin cukup sekian untuk video kali ini nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati